Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channelnya Pozan Project kreatif dalam video kali ini saya akan review sebuah foglamp proyektor bilet Q8 laser jadi disini saya akan review foglamp bilet yang pakai laser pada video sebelumnya saya review yang foglamp bilet tanpa laser yaitu Q3 bentuk dosnya juga seperti ini ya kalau kalian tonton di video saya sebelumnya mungkin ada yang tahu ya cuman ini bukan foglamp bilet yang sama ini jenis atau modelnya yang berbeda untuk harganya sendiri Rp 1.200.000 sudah dapat sepasang buat kalian ingin tahu di mana link pembeliannya silahkan lihat di deskripsi video ini ya saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya Nah untuk harga tersebut udah dapat sepasang ya sepasang foglamp bilet Q8 laser lalu disini kita dapat juga drivernya drivernya sama seperti foglamp bilet Q3 kemarin ya seperti ini ini juga dapat sepasang lalu sama halnya kita dapat sepasang juga kabel tambahan untuk solenoid atau kabel lampu jauhnya yang sambung ke kabel lampu jauh di headlamp untuk bracketnya sendiri disini modelnya Cota cuman pilihan bracketnya ada yang universal atau yang bracket jenisnya Honda atau bisa bisa disebut dengan universal juga bisa Nah kalau bracketnya seperti ini sama seperti yang kemarin ini dapat juga cover depannya cover depannya bisa kita lepas seperti ini dengan untuk lensanya beda ya untuk lensanya disini dia clear bukan yang blu lens ini bagian ringnya nih krum beda sama foglamp bilet Q3 dia lensanya lebih besar kemudian model ringnya beda juga disini Nah kalau kalian lihat disini dia ada dalam sajendongnya di bagian atas karena foglamp bilet ini ada lesernya nanti kita coba lihat lesernya untuk warna lesernya dia warnanya kuning bukan putih jadi untuk lampu utamanya disini kita bisa lihat chips emitternya di bagian dalam ya dia menggunakan chips emitter CSP3570 tapi dia ada juga untuk lesernya ini warnanya kuning pekat 3000 Kelvin kita bisa lihat juga chips emitternya di dalam kalau kalian lihat disini bentuknya seperti Fahid F11 ya memang modelnya seperti Fahid F11 ya bukan yang Q8 miliknya Ice kalau Q8 miliknya Ice dia untuk ring bagian sininya itu seperti Q3 cuman ini dia beda seperti Fahid F11 ya kemudian bagian desain pada sirip bodi belakangnya ini sama F11 Fahid ya sama ini ini untuk setelan pinggir rendahnya ini bisa kita lepas juga untuk bracketnya ya jadi untuk pemasangan foglamp bilet ini enggak fake ke model Toyota juga ya kita bisa pasang di mobil-mobil lainnya yang bentuk foglamp nya itu bulat kalau yang lonceng ini nggak bisa harus dicukar lagi covernya atau di custom lagi seperti modelnya Honda Brio Honda Jazz yang lama ya ya seperti itu ya model foglamp nya itu itu lonceng ini kita bisa lepas untuk bracketnya dan sesuaikan di foglamp mobil kalian juga bisa ya sesuai kreasi sendirilah Oke jadi di bracketnya bisa kita lepas ya Nah untuk modelnya seperti ini mirip seperti Fahid F11 mirip sekali kalau kalian pengguna Fahid F11 atau pernah lihat Fahid F11 pasti kalian mengira ini adalah Fahid F11 tinggal nambahin logo Fahid F11 nya sih pasti ngeranya ini Fahid F11 cuman ini enggak ya ini Q8 laser dengan harga yang lebih murah dari bilet-bilet brand dari IS ataupun yang Fahid 1.200.000 kalau yang brand lain seperti ISQ8 atau Fahid F11 itu bisa sampai 2 juta paling murahnya saya cek 1.500.000 ya 1.500.000 ke atas sih ini dengan harga yang lebih murah tapi brandnya saya enggak tahu kan dilapaknya enggak di infokan ini brandnya brand apa cuma tipenya atau jenisnya ini Q8 laser yang satu lagi tapi kalau dilihat sih saya lebih suka sih model seperti ini karena bagian lensa nya lebih besar dari Q3 kalau yang V3 itu seperti ini nah ini fog lamp bilet Q3 yang saya review pada video sebelumnya tapi bukan yang dari IS ya lensanya lebih kecil ya ini yang lebih besar sih lebih lebar tapi kalau untuk diameternya sama sih diameter luarnya sama kemudian untuk panjangnya lebih panjang yang yang Q8 laser ini bisa kalian lihat untuk bodi belakangnya ini lebih panjang sekitaran yang 1 cm lah lebih panjang untuk buat quality nya lumayan standar-standar saja seperti bilet-bilet fog lamp lainnya pada bagian belakangnya ini untuk penyerapan panas bodi head sink aluminium nya sirip-siripnya seperti ini kemudian bagian yang depannya ini mengingatkan saya sama IPH car m612 atau m611 yang model seperti ini sih pertama-tama saya coba infok sebuah fog lamp bilet tapi masih menggunakan bohlam ini enggak pakai bohlam ya jadi dia sudah include sama lampunya untuk lensanya dia clear 3 inch coba saya ukur apakah benar 3 inch kemudian sampai 3 inch sih 2,8 inch kalau yang Q8 kemarin 2,6 inch ini 2,8 inch tapi sedikit lebih lebar sih atau sedikit lebih besar lensanya kalau diameter keseluruhannya ini 3,1 inch atau 8,1 cm kalau dari panjang depan ke belakang ini lebih panjang ya 13,7 cm jadi lebih panjang dari Q3 kemarin tapi untuk lebarnya sama dia lebih panjang bodinya kemudian lensanya sedikit lebih besar lalu disini ada lensa jenungannya untuk laser lasernya warna kuning ya 3000 kf lampu utamanya warna putih 6000 kf nanti kita coba lihat hasil cahayanya atau hasil outputnya untuk model drivernya sama seperti Q3 kemarin ya kalau model driver Q3 kemarin ini seperti ini ya sama sih modelnya pusarnya sama ya sama sih cuman pengeluaran yang kabelnya beda di sini ada dua kabel untuk positif dan negatif lampu utamanya untuk lampu jauh atau solenoidnya disini kalau yang Q8 laser dia tiga kabel warna hitam untuk negatif warna merah untuk lampu utamanya positif lampu utama warna kuning positif lampu lasernya negatifnya ngikut sini dia ada tiga kabel kabel karena ada lasernya kalau untuk solenoidnya sama sih seperti ini dan dia juga ada penambahan kabel solenoidnya lagi tinggal bungkusan kabel seperti Q3 kemarin saya sambung dulu untuk kabel solenoidnya sekarang kita coba ukur dulu berapa watt untuk fog lampu light Q8 laser ini kalau yang Q3 kemarin itu sekitaran 29 watt 29 watt ke atas ya untuk star awalnya atau bisa dibilang 30 watt drop dropnya itu 27,8 watt ya sama saja bisa dibilang itu 30 watt untuk high beamnya 37 watt yang Q3 kemarin penyambungan soket kabelnya sama disini drivernya eksternal sekarang kita coba ukur dulu berapa watt untuk fog lampu light Q8 laser ini saya akan gunakan power supply 12V DC dengan watt meter disini ya tegangan disini 13,7V untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu 13-14V saya nyalakan dulu untuk lampu utamanya atau low beamnya nanti kita coba juga laser dan high beamnya oke udah nyala ya nah disini kabel merahnya ngikut di laser ini lasernya warna kuning bagian atas berarti yang positif lampu utamanya saya coba yang warna kuning ya nah sebenarnya seperti itu maaf saya salah informasikan berarti yang warna kabel merah ini low beam beserta lasernya jadi lasernya itu menyala bersamaan dengan low beamnya kalau kabel kuning ini hanya low beamnya saja jadi seperti itu ya jadi kita nggak bisa nyalain cuma lasernya saja lasernya itu bersamaan dengan low beamnya ini cuma low beamnya saja lampu utamanya atau lampu utamanya yang warna putih dan berubu kelvin ya untuk cut offnya dia flat atau datar sama seperti pokok lem bilet lainnya kalau yang kabel merahnya dia sama lasernya sekalian ini bagian atas ini lasernya nih kalau digabung dua-duanya dia nggak ada efek kalau misalnya kabel kuning untuk lampu utamanya saja seperti ini pada saat saya kasih arus di kabel merah atau kabel untuk lasernya ya baru lasernya menyala seperti ini yang bisa kalian lihat untuk lasernya ini lumayan terang ya kalau dilihat dari sini tapi nanti kita coba lihat juga outputnya di outdoor nah sekarang kita coba lihat untuk wattnya berapa disini untuk wattnya 26, sekian watt ini lebih kecil ya dari Q3 kemarin kira-kira 2 sampai 3 watt ya ini lebih kecil sih 26 watt cuma cahanya juga sama-sama terang sih tapi kalau bisa sih saya coba compare lah sama Q3 kemarin mana yang lebih terang ya kalau untuk low beamnya ini 26 watt setelah awalnya sekarang udah 25,9 watt kalau sama lasernya sama lasernya 31,1 watt jadi lasernya ini sekitaran 5 watt ya 4 sampai 5 watt namun pada saat laser itu dinyalakan untuk lampu utamanya jadi agak ngereduk sedikit kalian perhatikan ya untuk lampu utamanya tuh sedikit ngereduk ya saya bisa lihat dari video langsung atau dari kamera langsung ini agak ngereduk ya pada saat lampu lasernya menyala jadi lasernya itu enggak 5 atau 4 watt ya bisa dibilang 10 watt juga bisa ya karena untuk lampu utamanya itu direedukkan ini 31 watt sekarang saya coba untuk high beamnya high beam lampu low beam sama high beam saya nyalain dulu ya berapa watt 36 watt 35 watt sedikit lebih kecil dari Q3 kemarin 35,5 watt 36 berarti 35 watt lah kalau sama lasernya saya nyalain ini sama lasernya sekitar 30 watt saya nyalain high beamnya atau lampu jauhnya 40 watt jadi seperti itu untuk real watt yang saya dapatkan dan saya akan nyalakan dulu beberapa menit saya nyalain bersama lasernya ya ini laser dan lampu utamanya menyala kalau lampu jauhnya kan cuma selenoid aja yang enggak menyala ya sekarang saya nyalain dulu sekitar 10 menit lebih jadi ini sudah 10 menit lebih ya saya sudah nyalain untuk peklaim bilet Q8 laser ini untuk wattnya disini 29, sekian watt dengan lasernya ya tadi start awalnya sekitar 30an 30an watt ya dropnya 1 sampai 2 watt ya enggak terlalu banyak biasa sih pada sebuah lampu LED atau proyektor bilet kalau tanpa lasernya tanpa laser 24 watt dropnya ya sekitar 2 sampai 3 watt lah hasil outputnya masih terlihat terang kalau untuk panasnya ini lumayan panas ya karena tadi saya nyalainnya berserta sama lasernya jadi penghasil panasnya jadi double ya LED laser sama LED lampu utamanya jadi disini lumayan panas tapi kalau panas segini sih enggak masalah pada sebuah proyektor bilet seperti ini ya dia masih aman kalau untuk peletakannya pun dia bukan di dalam headlamp ya ini peletakannya di fog lamp atau di luar jadi dia waterproof disiram pakai air dicuci ataupun terkena percikan air dia enggak masalah kalau pasang di motor ini gimana bisa atau enggak bisa ya tapi arus motor itu wajib DC karena kan ada juga motor yang arusnya masih AC ya wajib DC sih kalau untuk motor-motor sekarang yang terbaru sekarang kan sudah DC pastinya bisa dan untuk fungsinya pasti untuk lampu tambahan ya untuk di headlamp ini enggak saya rekomendasikan atau di headlamp mobil juga saya enggak rekomendasikan ditaruh di dalam headlamp ini kalau bisa taruhnya di luar karena dia enggak ada pakai kipas kemudian dia untuk panasnya disini juga lumayan saya matiin dulu sekarang saya akan coba tunjukkan hasil cahayanya di outdoor bagaimana hasilnya next video mungkin saya coba tes drag pasang di mobil dan kita lihat hasil cahaya outputnya di malam hari di jalan dan next video coba saya compare dengan foglamp bilat ke 3 kemarin simak terus video ini dan jangan kemana-mana oke jadi seperti biasa saya akan ukur lumensnya dulu dalam jarak 5 meter jadi dari bilat foglamp ini ke dinding sana itu pas sudah saya ukur 5 meter seperti biasa dan saya gunain untuk alat ukurnya lumens meter ini pertama saya coba intip dulu ya untuk karakter cahayanya disini kalau dibanding yang Q3 yang pernah saya review kemarin ini sedikit berbeda sih outputnya ini sepertinya lebih merata cahayanya kalau yang Q3 kemarin itu titik cahaya padatnya di bagian tengah-tengah tapi kalau ini lebih merata sih cahayanya sekarang kita coba ukur lumensnya berapa disini untuk yang low beam dulu ya oke jadi hasil maksimalnya sudah saya cari-cari di angka 2053 lux ini lebih rendah dari Q3 kemarin sih untuk low beam Q8 Ashar ini 2053 lux sekarang kita coba yang high beam nah sekarang high beam nya sudah nyala tapi saya nyalain dulu high beam nya tanpa laser ya kita hitung tadi low beam nya 2053 lux tanpa laser kita coba hitung untuk high beam nya oke jadi untuk yang high beam nya lebih tinggi 2328 lux tadi low beam nya 2000an lux ya kalau high beam nya 2300 lux sekarang kita coba high beam dengan laser nya ini posisinya high beam ini posisinya high beam sekarang saya cobain laser nya sekalian nah ini laser nya nyala ini laser nya mati pada saat low beam saja dan laser gini nih hasilnya jadi laser nya lumayan lah nih ini coba saya nyalain bersama dengan high beam nya nah biaya ketahuan maksimal nya ini berapa tadi di high beam 2300 low beam 2000an lux sekarang yang high beam plus laser nya oke untuk high beam plus laser nya lebih tinggi ya di sini untuk high beam plus laser di sini untuk high beam plus laser maksimal nya saya dapat 2662 lux jadi untuk lumens yang saya dapatkan di Focle Billet Q8 laser ini segini ya jadi ini adalah perhitungan saya mungkin kalau kalian hitung sendiri ada sedikit perbedaan cuman ya kurang lebihnya seperti ini oke jadi ini adalah hasil output dari Billet Foclem Q8 laser nya ini luar biasa ya menurut saya ini kalau dibanding dengan brand-brand lain nggak kalah sih kalau saya bilang ini menyamai lah kalau di diajarkan dari tinggi Foclem mobil seperti ini hasilnya ini untuk high beam ini low beam mantap ya kalau untuk lebarnya sih ini lebih lebar dari Q3 kemarin high beam nya ya juga dia lebih tinggi sih kalau sama laser nya nah ini laser nya untuk hasil cahaya laser nya ini nggak terlalu terang-terang sekali cuman jadilah untuk nambah-nambah penerangan dan kalau high beam beserta laser seperti ini ini laser lumayan sih untuk mengubah warna cahaya nya dari putih ke putih ke kuningan kalau di bilang lebih worth it mana Q3 atau yang Q8 ini kalau kalian pengen yang satu warna saja tanpa laser ya Q3 juga lebih bagus tapi kalau yang pengen pakai laser dengan penambahan terangnya cahaya warnanya itu lebih ini lebih bagus di kondisi hujan ya bagus siap pakai ini karena ada laser kuningnya ya walaupun nggak terlalu lebar-lebar sekali juga nggak terlalu terang cuman ini jadilah untuk membantu penglihatan pada kondisi hujan ini keren sih ini high beam ini low beam untuk lebarnya ini lebar ya seperti bilet fog lamp lainnya juga untuk tingginya sedikit lebih rendah sih cuman nggak terlalu rendah-rendah sekali karena peletakannya di fog lamp jadinya seperti ini nanti jadi makin manjang ya cahayanya ini high beam ini low beam dan ini untuk laser-nya ini pada posisi fog lamp mobil ya jarak dari tanah sudah saya buat seperti ini pada saat low beam seperti ini sama laser seperti ini jadi nggak perlu lagi nambah-nambah laser ini sudah jadilah menurut saya ini high beam ini laser-nya ini low beam ini laser-nya ini high beam tanpa laser ini high beam dengan laser ini high beam dengan laser nampah ya ini high beam tanpa laser dan ini high beam dengan laser lumayan ya keren sih ini harganya nggak mahal lebih terjangkau dari brand-brand lainnya cuman bisa seperti ini mantap ini low beam ini low beam ini high beam keren nanti pada video selanjutnya mungkin saya akan comfort dengan Q3 kemarin yang pernah saya review ya tapi bukan Q3-nya AS ataupun yang F7-nya Fahit ini low beam ini laser ini high beam mantap oke mungkin begitu saja ya video saya kali ini tentang review Bila Fockeland Q8 laser-nya semoga bermanfaat buat kalian ingat tahu dimana link pembeliannya silahkan lihat di deskripsi video ini saya sudah sertakan untuk link pembeliannya tapi saya bukan penjualnya ya terima kasih telah menonton semoga bermanfaat jangan jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pozan Project Creative saya mau untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips info dan tutorialnya kepada sobat dan jangan lupa juga untuk like video ini ya komentar di bawah bila ada pertanyaannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time selamat menikmati terima kasih